SETUM BULAYA Dengarkan, Nabi Ishak AS lahir di kota Hebron, Palestina. Ayahnya bernama Nabi Ibrahim AS. Ibunya bernama Siti Sarah. Sejak kecil, Nabi Ishak AS sudah mendapatkan tanda-tanda akan menjadi seorang Nabi. Nabi Ishak AS memiliki perilaku yang baik hati, suka menolong yang lemah, dan rajin beribadah. Saat dewasa, Nabi Ishak AS membantu ayahnya berdakwa di daerah Palestina dan Syam. Kemudian, Nabi Ishak AS melanjutkan dakwa ayahnya karena Nabi Ibrahim AS sudah tua. Nabi Ishak AS banyak belajar cara berdakwa dari ayahnya. Selain itu, Nabi Ishak AS juga belajar ilmu agama dari ayahnya. Banyak pelajaran yang didapat Nabi Ishak AS dari pengalamannya menemani Nabi Ibrahim AS berdakwa. Nah adik-adik, bagaimana pengalaman belajar yang pernah adik-adik lakukan bersama ayah bunda? Misalnya, pengalaman belajar saat mengendari sepeda, memasak kue, mengaji, dan sebagainya. Silakan adik-adik membuat buklet tiga hal tentang pengalaman belajar yang pernah adik-adik lakukan bersama ayah bunda. Adik-adik, selamat berkegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.